Baik, ini minggu kita yang keberapa ya? Ada yang ingat? Minggu yang ke... Apa terakhir ya? 13 Oh, belum. Berarti satu minggu lagi ya insya Allah Oke, tamam Alhamdulillah, ini udah minggu yang ke-13 ya, nggak kerasa Kemudian kita kayaknya baru kenalan gitu Rupanya udah minggu yang ke-13 Teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, ada yang mau ditanyakan nggak? Masuk pertemuan terakhir, kemudian ujian Ya, nggak apa-apa lah Hidup kalau nggak ada ujiannya nggak seru kan? Harus ada ujiannya Jadi kelihatan mana yang serius, mana yang nggak Teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita Mau mulai pelajarannya? Ada bocoran buat selalu ujiannya nggak? Bocoran buat selalu ujiannya Teman-teman cukup pelajari Slide yang kami pakai selama mengajar Itu pasti materinya nggak jauh dari situ Pasti, bukan nggak bakal jauh Pasti dari situ materinya Jadi teman-teman, kalau Ngulang-ngulang lagi Slide yang lebih dikasih Pasti teman-teman bisa pahami dari situ Insya Allah Dan yang teman-teman pelajari disini itu termasuk Ya, yang paling dasar gitu Teman-teman belum ketemu yang namanya Bebir Beiki Jebir Jeiki Itu lebih susah lagi Karena kita nanti bakal diatur Bukan diatur sih Bakal dites Pendengaran kita Cara menulis kita Cara kita ngomong Itu bakal dites semuanya Dengan level yang lebih sulit lagi Biasa lagi susah Ya, kalau belajar bahasa Turki Emang seperti itu Jadi awal-awal sulit Tapi semakin ke atas Semakin ringan rantainya Karena semuanya nyambung Baik Oke, kalau ngomong lagi Mungkin kita bisa mulai kelas kita hari ini Sebelum kita mulai kelasnya Mari kita sama-sama berdoa Sesuai Keyakinan kita masing-masing Berdoa dimulai Amin Berdoa selesai Baik kita langsung masuk saja Ke selat kita hari ini Insya Allah ini Kelajarannya yang Gak sesulit minggu lalu kok Kok minggu lalu tentang Kata kerja Ini masih kata Kata benda Kata benda Tapi lebih ke Kepemilikan Jadi lebih gampang belajar ini Insya Allah Berikan contoh-contoh Surat cinta Surat melamar kerja Dalam bahasa Turki Ini agak berat mungkin ya Karena Ketika kita masih belajar A1.1 Itu gak bisa langsung Seperti itu Dan kita butuh waktu Tapi nanti insya Allah Kalau misalkan mau Bisa langsung chat saya Secara pribadi Insya Allah Baik Admin Boleh mulai Mungkin slide-nya Lebih susah bahasa Turki Rusia atau Korea Karena saya gak tau Bahasa Rusia sama bahasa Korea Saya gak tau ya Mungkin bahasa Kalau dibandingin ya Bahasa Turki sama bahasa Arab Lebih sulit bahasa Arab Kalau untuk belajar Bahasa Turki Gramarnya tidak sesulit bahasa Arab Kalau menurut saya Seperti itu Baik Kalau gak ada yang bertanya lagi Kita langsung masuk Ke slide kita hari ini Teman-teman Ini adalah materi Yang bakal kita Lihat hari ini Di sini kita belajar Akan belajar yang namanya Ielik Eki Surah saya jelas gak teman-teman Kalau misalkan agak kekecilan Tolong dikabari di kolom komentar ya Jelas Alhamdulillah jelas Baik Alhamdulillah Ini materi kita hari ini Namanya Ielik Ekleri Ekleri imbuhan Ielik kepemilikan Jadi artinya Imbuhan kepemilikan Di balik ya artinya Imbuhan kepemilikan Baik Jadi itu judul kita hari ini Tolong diingat Jangan sampai kita belajar panjang-panjang Tapi lupa judulnya Judul kita hari ini Ielik Ekleri Seperti itu Lanjut Min Ini akan kita pelajari dalam Ielik Ekleri Yang pertama Olumlu Yang kedua Olumsus Yang ketiga Istisnalar pastinya Yang keempat Kepemilikan dengan nama orang Seperti biasa ya Kalau yang namanya Bahasa turk itu Tidak jauh Sama yang namanya Kata kerja Eh kata Benda positif Sama negatif Kemudian Pasti ada yang namanya Pengecolian Atau istisnalar Seperti itu Lanjut Ielik Ekleri Sebelum kita masuk Itu bertujuan Itu bertujuan untuk Kepemilikan Kim Saya Kim Milik siapa Bu Kim Ini mobil siapa Yang pertama itu Ada gambar Mobil BMW X6 Benim Arabam Ini adalah Mobil saya Benim Arabam Ben Saya Benim Milik saya Benim Arabam Mobil milik saya Yang nomor dua ada Senin Araban Mobil Milik kamu Sen Sen Kamu Senin Milik kamu Onun Arabase Mobil Dia O Dia Onun Milik Dia Onun Arabase Seperti itu Kemudian yang selanjutnya ada Bizim Arabames Bis kami Bizim Milik kami Bizim Arabames Mobil milik kami Selanjutnya ada Sizin Arabanes Siz kalian Sizin Milik kalian Sizin Arabanes Mobil milik kalian Kemudian ada Onlaren Arabalare Atau Onlaren Arabase Onlar Mereka Onlaren Milik Mereka Onlaren Arabalare Mobil-mobil Milik Mereka Selanjutnya ada Onlaren Arabase Mobil Satu mobil Satu mobil Milik Mereka Seperti itu Itu Contoh Dari Iyelik Iyelik yang artinya Kepemilikan Kayak Sendok saya Mobil saya Botol saya Handphone saya Itu semuanya Iyelik Dalam bahasa Turki Benim Senin Onun Bizim Sizin Onlaren Seperti itu Lanjut Min Oke 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 Nah disini Ada Penjelasan Secara Simple ya Mengenai Apa itu Iyelik Eki Imbuhan Kepemilikan Disebut dengan Iyelik Eki Iyelik Eki Digunakan Pada sesuatu Yang mengandung Makna Kepunyaan Tasku Uangku Istri Bukumu Dan sebagainya Ini Kalau biasanya Kita makanya Cuma Ben Kalau dalam Kepemilikan Kita makanya Benim Ben Benim Sen Senin O Onun Bis Bizim Sis Sizin Onlar Onlaren Artinya Miliku Milikmu Miliknya Milik kita Milik kalian Dan milik Mereka Seperti itu Ini teman-teman Perlu di screenshot Karena ini Merupakan Pondasinya Dari Iyelik Eki Seperti itu Contohnya Ini ada Botol minum Bahasa Turknya itu Shishe Bu Benim Shishem Kemudian Di sini ada Telefon Bu Benim Telefonum Seperti itu Kemudian Ada apa lagi Disini ada Tisu basah Tisu basah itu Bahasa Turkinya Eslak Havlu Eslak Havlu Eslak basah Havlu Artinya Handuk Handuk Basah Tapi bahasa Turkinya Eslak Havlu itu Tisu basah Saya tulis deh Biar teman-teman tahu Botol itu Shishe Kemudian Tisu basah itu Eslak Havlu Nah Seperti itu Contohnya Bu Benim Eslak Havlum Havlum Ada M nya di akhir Karena ada Ielik disitu Bu Benim Eslak Havlum Ini adalah Tisu basah U Seperti itu Ada lagi Kayaknya Oke Nggak ada lagi Teman-teman mungkin ada yang bisa ngasih contoh Di kolom komentar Yang punya kucing Yang punya Pulpen Yang punya apa lagi Yang punya mobil di rumah Benim Ashkem Benim Ashkem Cintaku namanya Oh Bu Benim Kedim Bener Ini adalah Kucingku Ada lagi Benim All itu All itu Fiil Amr Atau kalimat perintah Benim Anah Tarem Kunci Ku Nah Bu Benim Cantam Ini adalah Tasku Bu Benim Kojam Ini adalah Suamiku Oke Benim Bilgisayarem Ini adalah Komputer Atau Laptopku Bu Benim Kitabem Bagus Itu ada Istisna Di situ Ini adalah Kitabku Oke Teşekkürler Kadashlar Kita Dewan Edirus Lanjut Min Nah Jangan 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 Pusing dulu Ya Sama yang Begini Kalau Bahasa Turki Itu Pasti Ada Yang Kayak Beginian Ya Ielik Ekleri Nah Kalau Dalam Menggunakan Ielik Eki Itu Kita Akan Bertemu Dengan Yang Namanya Rumus Rumus Seperti Ini Kalau Kita Menggunakan Atau Akhir Dari Suatu Kata Itu Terdiri Dari A E Makanya Kalau Akhir Dari Suatu Kata Itu Menggunakan E Kita Makanya Im In Si Imis Inis Sama Leri Kalau Akhir Dari Suatu Kata Merupakan O Atau U Makanya Um Un Su Umus Unus Lare Kalau E I Makanya Im Un Su Umus Unus Sama Leri Seperti itu Contohnya Apa Benim Senin Onun Bizim Sizin On Laren Disini Kita Bakal Ngambil Satu Kata Kalem Kalem Itu Kan Son Harfnya Itu Yang Seslinya Apa E Kalem E Yang terakhir E Maka Disini Kita Makanya Cari aja Disini Oh Akhirnya E Kalau E Makanya Berarti Im Denim Kalemim Senin Kalemin Onun Kalemi Bizim Kalemimis Sizin Kaleminis On Laren Kalem Kalem Leri Seperti itu Coba disini Ada gak Dari teman-teman Yang mau Bentar Oke Disini teman-teman Ada gak Yang mau Memberikan contoh Ambil Satu kata Atau Satu benda Nanti teman-teman Bakal nyebutin Benim Senin Onun Bizim Sizin Sama On Laren Ada gak Yang mau Kalau yang mau Beli angkat tangan Apakah ada Yang mau Yang kayak Saya kasih contoh Tadi Misalkan Shise Shise kan botol Benim Shishem Senin Shisen Onun Shiseyi Atau Onun Shise 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 Bizin Shise Mis Shisin Shisenis On Laren Shise Lare Shise Leri Seperti itu Ini ada Angkat tangan Boleh Boleh Kita tunjuk Aula Nufus Bisa Coba Aula Nufus Satu kata Benda Terus Bisa Diucapkan Menggunakan Benim Sampai On Laren Boleh Oke Merhaba Abi Boleh Suaranya agak kecil Boleh dikencengin sedikit Apakah suaranya udah jelas Sekarang sudah Bu Irun Oke Bu Kalem Bu Kalemim Bu Kalemim Maaf Kita tidak Maka Bu Makenya Benim Senin ya Oke Oke Iya Benim Kalemim Senin Kalemin Onun Kalemi Bizim Kalemis Sizin Kalemimis Kalemimis Bizim Kalemimis Sizin Kalemimis On Laren Ketutu Itu On Laren Kalem Leri On Laren Kalem Leri Tamam Teşekkürler Ada lagi gak Tadi yang Angkat tangan Kayaknya ada deh Boleh deh Kansa Salwa Sadifa Boleh Contohnya Oke Sudah saya Unmute Oke Kansa Salwa Merhaba Abu Yur Mau coba Kemeja Kemeja Oke Bahasa Turkinya Apa Gomlek Oke Tamam Coba Benim Gomlekim Tenim Sebentar Masih inget Sama yang namanya Istisna Kalau Istisna Itu Di kata Manapun Huruf K Yang ada Di akhir Dengan Yumushakye Gomleim Doro Dewam Benim Gomleim Senin Gomlein Onun Gomle Gomleisi Gomlei Gomleisi Enggak Gomlei Onun Gomlei Bizim Gomleimis Oke Sizin Gomleis Gomleinis Gomleinis Onlaren Gomlei Gomlei Gomlek Leri Gomlei Gomlei Leri Karena Dia Bukan Merupakan Sesri Half Dia Sesis Baik Satu lagi deh Disini Disini Ada Reja Dering Ben Terima kasih Dering Kansa Salwa Ini tadi ya Hotlitia MB Siregar Boleh Hotlitia Bu Mau pakai Kata benda Apa Kacamata Goslok Goslok Tamam Benim Goslu Benim Goslum Oke Senin Goslu 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 Goslun Goslun Oke Anun Anun Goslusu Goslu Goslu Anun Goslu Sijin Goslumus Goslumus Oke Goslu Sijin Sijin Goslunus Oke Gosluk Lari Gosluk Lari Gosluk Lari Lari La Lari Gosluk 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 itu Akhir dari Huruf vokalnya Apa U Gosluk Lari Iya Baik Kita lanjut Mungkin Kalau Keset berikutnya Cukup ya Tiga orang saja Kalau Rame Nanti Nggak Selesai Baik Lanjut nih Keset berikutnya Min Teman-teman bisa screenshot Ini rumus kita Hari ini Kita ke slide Berikutnya Oke Disini Ada yang namanya Olumlu Atau artinya Positif Nah Ini disini Ada satu kata Baba Baba artinya apa? Ayah Kita masukkan Kedalam Ieliknya Benim Babam Ditambah M Setelah A Senin Baban Kemudian Onun Babase Nah Tadi ada yang nanya Kenapa yang ini Makai S Yang ini Nggak Makai S Kita lihat Akhir Dari Kata Bendanya Apa? Dia merupakan Sesli Harf Atau Sesis Harf Dia merupakan Huruf vokal Atau tidak Kalau dia merupakan Huruf vokal Maka kita Makainya S Disitu Onun Babase Dia pakai S Disitu Tapi kalau misalkan Dia merupakan Huruf Sesis Atau merupakan Huruf Konsonan Contohnya Kalem Onun Kalemi Bukan Onun Kalem Si Itu salah Yang benar Onun Kalemi Kalau dia merupakan Huruf vokal Baba Onun Babase Seperti itu Lanjut Bizim Babamu Mes Setelah Tambah Ada Mes Disitu Sizin Babanes On Laren Babalare Itu Bentuk Dari Kalimat Olumlunya Atau Bentuk Positifnya Seperti itu Sudah dipahami Insya Allah ya Tidak terlalu Sulit Seperti Minggu lalu Mungkin Minggu lalu Karena Kata Kata kerja Jadi agak Ribet Ini Simple Insya Allah Kalau sudah Kita lanjut Ke slide Berikutnya Oke Disini Kita akan Membahas tentang Olumlu Yang mana Jika huruf Terakhir Berupa huruf Vokal Maka Bagaimana Cara Penggunaannya Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Ada empat Kata Benda Nah Masing-masing Kata Benda Ini Kalau Kita Masukkan Kedalam I Bagaimana Bentuknya Yang pertama Ke Canta Benim Cantam Senin Cantan Onun Cantase Nah Cantase Ingat Huruf Akhirnya Merupakan Huruf Vokal Onun Cantase Bizim Cantames Sizin Cantanes Onlaren Cantase Atau Onlaren Cantalare Ane Ane artinya Ibu Benim Annem Senin Annen Onun Annesi Bizim Annemis Sizin Annenis Onlaren Annesi Atau Onlaren Anneleri Seperti itu Disini Ada Palto 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 Artinya Mantel Hujan Benim Paltom Senin Palton Onun Paltosu Ingat Kalau dia Sesli Atau Huruf Vokal Onun Paltosu Bizim Bizim Paltomus Sizin Paltonus Onlaren Paltosu Atau Onlaren Paltolare Seperti itu Ada Utu Utu Itu artinya Setrika Benim Utung Senin Utun Teman-teman Gini Biar kita Terbiasa Lidahnya Kalau bisa Ketika saya Mengucapkan Juga Teman-teman Juga ikut Mengucapkan Jadi Walaupun saya Tidak mendengar Tapi teman-teman Bisa praktek sendiri Jadi saya Ngomong ini Teman-teman Bisa mengucapkan Juga Jadi Lidahnya Bakal terbiasa Insyaallah Contohnya Benim Utung Senin Utun Onun Utusu Bizim Utumus Sizin Utunus Onlaren Utusu Atau Onlaren Utuleri Seperti itu Ini Jika Dari Huruf Akhirnya Itu Merupakan Huruf Sesli Atau Huruf Vokal Bagaimana Jika Konsonan Kita Ke Slide Berikutnya Nah Ini Ada Contoh Dulu Disini Ada Ayakabe Ada Kedi Ada Sef Gili Dari Ayakabe Siapa Yang Mau Mengisi Yang Kosong Coba Disini Yang pertama Ada Yanti 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 Matlina Yang pertama Yanti 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 Matlina Nomor Satu Christian Januari Nomor Dua Kemudian Nadia Nomor Tiga Siap ya Merhaba Abi Merhaba Bu Yurun Yang nomor satu Coba ya Abi Gak apa, sambil belajar Senin Ayakab Ayakabin Gini, baca dari Awal dulu lah Ayakab sepatu baru ke samping Ayakab Benim Ayakabun Senin, ayakabun Ayakabun Kabun 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 Ayakabun 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 Betul gak, Bih? Bizim, ayah kabemes. Bizim, ayah kabemes. Sizin, ayah kabenes. Olaren, ayah kaben, ayah kabenlare. Ayah kabelare. Ini enggak dipakai, kabelare, ya benar. Kabelare, ya betul. Lanjut ke nomor dua, Sef Gili nih. Mas Restian, boleh? Ada, Mas Restian. Belum di... Oke, sekarang sudah. Merhaba, Oja. Merhaba. Oke. Sef Gili, doi. Benim, Sef Gilim. Tamam. Senim, Sef Gilin. Oke. Onun, Sef Gilisi. Oke. Bizim, Sef Gilimis. Oke. Sizin, Sef Gilinis. Olaren, Sef Gili Leri. Sef Gili Leri. Tamam Aferin. Sudah paham, Alhamdulillah. Kita ke yang nomor tiga. Tadi di sini siapa deh? Di bawahnya Mas Restian ada. Nadia. Nadia Abnalarita. Boleh yang nomor tiga? Kedi. Kedi. Nadia. Belum di-admit, iya sih. Iya. Adminnya, iya sudah. Sudah, Abi. Selamat, Abi. Merhaba, Abi. Tapi kalau salah ini, Abi, ya ampun. Masih. Iya, kan namanya belajar. Iya. Yang Kedi itu kucing ya. Di situ meok. Betul. Benim. Kedim. Ya, Abi. Benim. Kedim. Senin. Kedim. Onun. Senin. Kedim. Oh, iya. Kedim. Iya, maaf. Onun. Kedisi. Oke. Bizim. Kedimiz. Sizin. Kediniz. Oke. Onlaren. Kedileri. Oke. Tashyekur Ler. Sudah paham, Alhamdulillah. Tashyekur Derim, Abi. Tashyekur Derim. Oke. Sudah tiga contoh di sini. Alhamdulillah sudah pada nyangkut nih. Sudah mulai dekit-dikit. Sudah mulai nyangkut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Insya Allah. Disini kita akan mengetahui kalau yang tadi itu sound harfnya merupakan huruf sesli atau huruf vokal. Maka disini kita bakal mengetahui kalau huruf akhirnya itu merupakan huruf sesis atau huruf konsonan. Contohnya, benim kalemim. Nah, tadi kan cuma ditambahin M doang ya. Kalau disini di huruf konsonan ditambahin I sama M. Itu tambahannya. Benim kalemim, senin kalemim, onun kalemi, bizim kalemimis, sizin kaleminis, onlaren kalemleri. Seperti itu. Benim kedim, PKM. Seperti itu ya teman-teman. Ini yang contoh dari sesis harfnya. Seperti itu. Oke, lanjut Min. Oke, disini. Olumlu. Jika huruf akhir berupa huruf konsonan. Nah, kalau tadi kita ngebahas huruf vokal, kita ngebahas sekarang huruf konsonan. Disini ada beberapa kata, kata benda yang berakhiran dengan huruf konsonan. Yang pertama, senef, artinya kelas. F, artinya rumah. Telepon, telepon. Koi, desa. Benim, senefum. Nah, teman-teman, saya mau baca nih. Kalau biasa teman-teman di rumah, di tempat yang masing-masing juga ikut mengucapkan ya. Walaupun disini nggak keren-keren suaranya. Jadi kita sambil hatihan lidah. Benim senefum, senin senefen, onun senefa, bizim senefemes, sizin senefenes, onlaren senefa atau onlaren senefelare. Telepon. Telepon. Benim telefonum, senin telefonun, onun telefonu, bizim telefonumus, sizin telefonunus, onlaren telefonu atau onlaren telefonlare. Yang terakhir, koi, artinya desa. Benim koyum, senin koyun, onun koyu, bizim koyumus, sizin koyunus, onlaren koyu atau onlaren koileri. Seperti itu. Itu contoh dari ielik eki yang berakhiran dengan huruf konsonan. Seperti itu. Lanjut ke selera berikutnya, insya Allah. Nah, di sini ada tiga contoh. Coba deh, yang mau langsung angkat tangan. Siap pilih yang paling cepat angkat tangannya. Hilmi Abdul Aziz, Salmi Andriani, sama Azahara Dwi. Nah, dapat nih. Hilmi Abdul Aziz yang nomor satu. Salmi Andriani, nomor dua. Azahara Dwi Putri, nomor tiga. Merhaba. Merhaba, Buyur. Arkadish, teman. Ben Arkadasen. Senin Arkadasen. Itu, S-nya ada ekornya nggak? Ada. Kalau ada ekornya dibaca, Arkadash. Kayak huruf Shin ya. Coba gue langit lagi. Benim Arkadashem. Senin Arkadashen. Onun Arkadashen. Bizim Arkadashen. 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 Sizin Arkadashen. Onlarin Arkadasu atau Arkadaslaru. Oke, teşekkür ler. Kita lanjut ke yang nomor dua, Pak tadi siapa? Salmi Andriani. Boleh. Boleh. Kalau Arkadashen teman, Kardashen saudara. Itu bedanya. Ada, Salmi. Merhaba, Abi. Merhaba, Buyur. Yang kedua ya, Abi. Iya, betul. Benim kardesim. Benim kardesim. Benim kardesim. Senin kardesin. Onum kardeshi. 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 Bizim kardesimis. Sizin kardeshinis. Sizin kardeshinis. Onlarin kardesiler. Oh iya. Onlarin kardeshi. Kardeshi leri. Kardeshi leri. Amorim tersyukur lersalmi. Kita ke yang nomor tiga. Yang nomor tiga tadi, Azahra Dwi Putri RU. Oke, Anwet. Merhaba, Abi. Merhaba, Buyur. Yang ketiga ya? Iya, defter. Defter, buku tulis. Benim defterim. Benim defterim. Senin defterin. Onun defteri. Bizim defterimis. Iya. Senin defteris. Sizin. Sizin. Sizin defteris. Gimana tadi? Sizin defterinis. Jadi bedanya, kalau bizim defterinis pakai M, kalau yang Sizin, Sizin defterinis pakai N. Oh, Sizin defterinis. Oke. Onlarin defteri atau defteriler. Eh, defterleri. Defteri atau onlarin defterleri. 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 Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya insyaallah. Ini udah kita bacakan sama-sama. Dan kayaknya nggak perlu ditulis ya, karena juga kayak pengulangan aja gitu. Hampir sama semuanya. Jadi teman-teman bisa sambil mendengarkan, sambil dibayangin gimana tulisannya. Seperti itu. Oke, disini kita bakal mempelajari namanya olumsus. Ini lebih simpel ya, lebih gampang insyaallah. Kalau positifnya itu normal saja. Dalam olumsus, kita cukup dengan menambahkan kata deil. Deil itu artinya apa? Tidak. Contohnya, Ini bukan uang saya. Ini bukan uang kamu. Ini bukan uang dia. Ini bukan uang kita. Bukan uang kalian. Kemudian, onlaren paralare deil. Ini bukan uang mereka. Simple ini ya. Nggak perlu diulang-ulang mungkin. Karena cukup nambahin deil doang. Tamam, lanjut deh ke selanjutnya berikutnya aja. Nah, disini ada unsus yumu shamase. Atau penghalusan. Penghalusan kata. Kita baca dulu. Beberapa kata yang berakhiran dengan huruf kecap. K-T-C-P. Ketika dimasukkan ielik eki, hurufnya tidak akan berubah. Tapi yang diatasnya itu. Ada kecap yang sama. Tapi dia berubah. Kayak tadi yang saya bilang. Apa tadi? Ada bilang goslut ya. Goslutnya kecamata. Goslukum. Salah. Gosluhum. Goslum. K-nya diganti dengan yu musyak ge. T diganti dengan D. Contohnya yang pertama tadi yang cojuk. Cojuk. Kalau misalkan ielik. Coju. Onun coju. Kalau kalet. Kalet artinya kertas. Akhirnya T diganti dengan D. Onun. Kalde. Kalau C diganti dengan J. Aj. Aj. Kitab. Kitabe. Kemudian ada sama-sama K. A. Tapi yang satunya pakai musyak ge. Yang satunya pakai huruf G. Reng. Artinya warna. Reng. G. Itu diganti dengan G. Warnanya. Kemudian. Kalau yang tadi itu. Sudah diganti. Tapi ada juga nih. Sama-sama kecap. Yang satu diganti. Yang satu enggak. Nah ini yang namanya. Pengecualiannya. Eti. Sama ya. Saj. Sace. Et daging artinya. Saj artinya rambut. Sud. Sutu. Sama. Bisiklet. Bisikleti. Market. Marketi. Jeket. Jeketi. Enggak diubah. Dos. Dos tu. Bukan dos du. Sama saja. Paket. Paketi. Internet. Interneti. Park. Park. Ke. Keki. Ash. Ash. Seperti itu. Jadi. Walaupun dia sama-sama kecap. Tapi kecapnya dibagi menjadi dua kategori. Kecap yang berubah sama kecap yang tidak berubah. Jadi seperti itu. Insya Allah mudah dipahami ya. Minggu ini simple insya Allah. Kita lanjut mungkin ke slide berikutnya. Oke. Di sini ada. Ini saya baru ingat. Administrator list. Praktik. Praktik. Ya, Palem. Kalau dalam bahasa Hindu kan praktik ya. Praktek. Kalau dalam bahasa Turki bukan praktik. Tapi praktik. Tidak pakai. K. Praktik ya, Pak. Lemari kita melakukan praktik. Yang pertama. Di sini ada. Nah, praktik betul. Praktik ya, Pak. Dolap atau lemari. Coba empat orang yang paling cepat angkat tangan saya tunjuk. Fadiluddin. Nadia tadi. Nadia sudah belum ya? Nadia. Primaresa. Yang sudah angkat tangan. Jangan angkat tangan lagi ya. Kita yang belum-belum dulu nih. Biar ganti-gantian. Oke. Di sini ada Fadiluddin. Primaresa. Sama siapa ini? Heni. Heni Febiani. Sama. Sali Saturoihani. Baik. Yang pertama dari Muhammad Fadiluddin. Dulu deh. Nomor satu. Efe Rabin. Kolay Gelsin. Terima kasih. Oke. Dolap. Dolap. Lemari. Benim. Dolabem. Senin. Dolaben. Onun. Dolabe. Bizim. Dolabemez. Sizin. Dolabenez. Oke. Onlaren. Dolablare. Onlaren. Dolablare. Dolablare. Tersyukur dirim. Ben. Tersyukur dirim. Nomor dua. Cicek. Di sini ada Primaresa. Auliana. Merhaba. Merhaba, Buyur. Benim. Cicekib. Kalau kecap ingat diganti apa enggak? Kalau akhir dari suatu kata benda, terdiri dari kecap, KTCP, K diganti jadi yomushage. Benim. Cicein. 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 Suaranya agak putus-putus. Cicein. Bentar. Coba ulangi dari Benim. 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 Cicein. Senim cicein. Cicein. Oke. Onun çiçeği. Çiçeği. Bizim çiçeğisiniz. Çiçeğimiz. Çiçeğimiz. Oke. Sizin çiçeğiniz. Çizin çiçeğiniz. Çizin çiçeğiniz. Onlaren çiçeği leri. Onlaren çiçeği leri. Leri. Oke. Teşekkürler. Frimaresa. Nomor tiga nih. Kita lanjut ke Heni Febiyani. Ada Heni Febiyani. Heni Febiyani. Aduh. Merhaba. Merhaba. Buyur. Dos sahabat. Dos sahabat. Benim dostum. Benim dostum. Dostum. Tidak berubah. Senim dostun. Onun dostu. Oke. Bizim dostumus. Oke. Sizin dostunus. Oke. Onlaren dostulara. Onlaren doslare. Doslara. Oke. Teşekkürler. Heni Febiyani. Teşekkürler. Kita lanjut ke Salisatur Royhani yang nomor empat. Jadi disini teman-teman intinya. Yang sebelah sini itu kecap yang diubah. Yang sebelah satunya kecap yang tidak berubah. Ada Salisatur Royhani. Merhaba, Bi. Merhaba, Buyur. Alhamdulillah udah paham. Teman-teman tadi banyak yang nanya. Kalau bisa ditulisin dong, Abi. Sebenarnya bisa saja. Tapi disini karena ibaratnya cuma hanya pengulangan-pengulangan saja. Teman-teman bisa saling mendengarkan. Tapi kalau misalkan nanti mau teman-teman mau tulisannya, nanti bisa chat admin kita. Disitu ada Kak Uchiha Itachi yang rajin menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti beliau akan memberikan jawaban insya Allah. Kita lanjut nih ke saat berikutnya insya Allah. Tinggal sedikit lagi. Ini merupakan istisnalar. Istisnalar, teman-teman masih ingat apa ya? Nah, pengecalian-pengecalian. Nah, biasanya pengecalian itu berasal dari kata-kata yang diambil dari bukan bahasa Turki. Bahasa Arab atau bahasa Inggris seperti itu atau bahasa Perancis. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita akan menemukan beberapa pengecalian. Yang pertama, kalp. Kalp, kalau misalkan ielik, onun kalbi. Bukan kalbe ya, tapi kalbi. Onun kalbi. Hatinya. Saat, saati. Alkol, alkolu. Ideal, ideali. Metal, metali. Petrol, petrolu. Hayat, hayal. Hayali. Rol, rolu. Sembol, sembolu. Seperti itu. Jadi ini pengecalian-pengecalian. Kita pada materi hari ini. Teman-teman bisa screenshot. Kalau misalkan ada yang bertanya, ada lagi nggak, Abi? Ada. Tapi kita nggak mungkin menjabarkan semuanya di sini. Seperti itu. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Heje atau unsus dus mesi. Heje itu artinya ejaan ya. Ejaan. Nah, di sini kita bakal mendapatkan beberapa ejaan yang berbeda. Ini sama-sama istisnya juga sih yang masih mengoncualian juga. Akel. Akel itu artinya akal. Tapi kalau onun akle, akalnya dia, itu kita yang harusnya e-nya di tengah, jadi e-nya di akhir. Kita balik l-nya di awal. Akel, akle. Maaf, saya baca sambil saya artikan satu-satu ya. Akel, akle. Artinya akal. Syehir, syehri. Artinya kota. Nehir, nehri. Artinya sungai. Beyin, beini. Artinya otak. Gous, gosu. Artinya dada. Boyun, boyunu. Artinya badan. Burun, burnu. Artinya hidung. Wakil, wakti. Artinya waktu. Resim, resmi. Artinya gambar. Isim, ismi. Artinya nama. Karen, karne. Artinya perut. Omus, omzu. Ini artinya apa ya omus ya? Sebentar, sebentar. Saya cek dulu. Karena ini kebanyakan bagian dari anggota badan ya. Jadi, kalau anak dokteran pasti tahu sih. Karena bakal banyak menggunakan kata. Kata ini. Sebentar. Omus artinya bahu. Betul, Fitriya. Omus artinya bahu. Nah, kebanyakan kalau kata-kata benda yang merupakan bagian dari anggota tubuh, itu makanya namanya unsus dusmesi. Atau, gimana ngertinnya ya bahasa Indonesia-nya? Unsus dusmesi, kayak yang harusnya begini, jadi begitu. Jadi, yang harusnya akal, malah akle. Jadi, kita balik yang E-nya di depan, itu kita hapus, kita tambah, L-nya dimajuin, baru dimasukin I-elik. Seperti itu. Ini teman-teman bisa skrin-skrin aja. Karena ini tidak ada rumusnya, ini cuma macam pengecolian yang harus kita hafalkan seperti itu. Rumusnya ada sih, tapi cukup dengan menghapus huruf vokal yang ada di tengah. Seperti itu. Sudah, insya Allah ya. Teman-teman bisa screenshot. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Unut Mayen, jangan lupa. Khusus untuk kata su, antara kata asli dengan I-elik, E-ki dipisahkan dengan Y. Nah, ini pengecolian ya. Khusus untuk kata su, su artinya apa? Air. Nah, kalau air itu, teman-teman, kalau kita masukkan ke I-elik atau kata kepemilikan, kita nambahin dengan I-e di tengahnya. Contohnya, benim suyum, air saya, senin suyun, air kamu, onun suyu, air dia, bizim suyumus, air kita, sizin suyunus, air kalian, onlaren sulare, air mereka. Nah, disini semuanya tambahin y, tapi yang onlaren, nggak usah tambahin y, langsung sulare. Seperti itu. Sudah bisa dipahami, insya Allah. Nggak terlalu sulit ya materi hari ini. Taman, kalau sudah dipahami, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, disini ada Pratikya Palem. Kita disini minta ngubah yang namanya, yang tadi, yang unsus dusmesi. Kita disuruh ngubah. Disini ada unsus dusmesi, ada istis nalar. Jadi, teman-teman, yang mau, empat orang, silakan angkat tangan. Ada nggak nih yang mau nih? Oke, Ruby Agrippina, nomor satu. Mana? Menghilang. Kansa Salwa tadi udah ya? Yang lain deh. Kansa Salwa. Kalau nggak ada yang lain, saya lagi nih. Coba, kita tunggu yang lain dulu. Oke, sepertinya tidak ada. Karena ini agak sulit sedikit. Oke, kalau gitu saya aja nih yang baca. Biar cepat ya. Kalp. Artinya jantung. Benim kalbim. Senin kalbin. Onun kalbi. Bizim kalbinis. Sizin kalbinis. Onlaren. Kalb. Kalbleri. Seperti itu. Isim. Artinya nama. Benim ismim. Senin. Ismin. Onun. Ismi. Bizim ismimis. Sizin ismimis. Onlaren. Isim. Leri. Oh, pelan-pelan. Tak mau. Saya ulangi. Dari mana nih? Dari isim ya. Saya ulangi dari... Dari isim. Oke. Teman saya agak berisik ya. Maaf ya. Benim. Benim ismim. Senin ismin. Onun ismi. Bizim ismimis. Sizin isminis. Onlaren. Isim. Leri. Di sini ada saat. Benim saatim. Bukan saatem ya. Benim saatim. Senin saatim. Onun saati. Bizim saatimis. Sizin saatinis. Onlaren saat. Leri. Bukan saat lare. Saat leri. Karena dia istisna. Kemudian terakhir. Ada shehir. Artinya kota. Nah, di sini termasuk dengan unsus. Dushmesi. Benim shehrim. Bukan benim shehirim ya. Tapi benim shehrim. Senin shehrim. Onun shehri. Bizim. Shehrimis. Sizin. Shehrinis. Onlaren. Shehirleri. Jadi yang onlaren. Itu enggak dimasukkan ke dalam ismisna. Ataupun ke dalam unsus. Dushmesi. Sampai sini sudah dipahami nanti. Insya Allah. Yang nulis di sini ada ya. Teman admin dari Angkernesia yang bantu nulis nanti. Oke. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke saat berikutnya. Kalau masih ada. Oh, masih ada. Oke. Sekarang kita masuk ke kepemilikan dengan nama. Pemilikan dengan nama. Di sini. Di sini ada beberapa nama yang dipakai ya. Ada Aisye. Ada Nadira. Ada Rizky. Ada Anggun. Ada Nandar. Atau ada nama saya sendiri. Rashid. Tapi di Turki biasanya bukan pakai O. Makanya Rashid. Atau ada Eca. Eca Abla. Nah. Kalau misalkan kepemilikan. Tapi bukan untuk saya, dia, kamu. Tapi di sini kita makanya nama orang. Nah. Bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah. Di sini ada rumusnya di samping. Kalau dia akhirannya. Merupakan A, E, E, I, O, U, atau E, L. Dia makanya terdiri dari dua. Ada yang vokal, ada yang konsonan. Kalau yang vokal, Neninunun. Kalau konsonan, Ninunun. Nah. Dalam hal ini, kita masuk ke contoh deh. Biar gampang. Aisye sama kitab. Kalau kita mau nulis kitabnya Aisyah atau bukunya Aisyah. Aisyenin, kitabe. Nadira, canta. Nadira dan tas. Kalau kita mau masukin ke tasnya Nadira. Nadira, ngeen, canta se. Seperti itu. Rizki. Disandingkan dengan baba, ayah. Rizkinin, babase. Ayahnya, Rizki. Anggun, gozlu. Kacamata. Anggunun. Oh, ini tipu sedikit. Anggunun, gozlu. Kacamatanya. Anggun. Nandar sama jaket. Nandar sama jaket. Jaket Nandaren JKT. Atau artinya jaketnya, nandar. Nah, disini ada yang namanya kepemilikan ganda. Kepemilikan ganda. Disini, sebenarnya, kalau saya dulu ya, ini itu namanya zinjirlene. Atau rantai-berantai, gitu. Jadi, kepemilikan ditambah kepemilikan yang lain. Itu biasanya dipelajari di level Biki. Yang agak tinggi sedikit. Tapi disini mungkin agak cepat dipelajarinya. Disini kita udah belajar namanya zinjirlene. Atau imbuhan. Tapi, disambung dengan benda lainnya. Disini ada akhirannya ae. Makanya se atau i. E-i, si atau i. O-u, su atau u. I-i, su atau lu. Contohnya bagaimana? Roshitin babase. Ayahnya Roshit. Roshitin babasenen arabase. Nah, ini namanya apa? Zinjirlene. Terus deh. Zinjirlene ini materi yang lumayan sulit. Dan dipelajari di level B2 harusnya. Tapi nggak apa-apa deh. Gue tau aja. Zinjirlene. Zinjir artinya rantai. Zinjirlene, rantai-berantai apa gitu. Pokoknya dia banyak nyambung-nyambung gitu deh. Nah, iya bener. Mobilnya, ayahnya Roshit. Seperti itu. Zinjirlene. Kemudian ada echanen kuzeni. Sepupunya eca. Kalau echanen kuzeninin. Atau yang artinya komputer sepupunya, komputernya sepupunya eca, gitu ya. Komputernya sepupu eca, nah ini namanya zinjirlene, berantai. Berantai-berantai. Ini cara menggunakan dalam bahasa Turkinya seperti itu. Ini teman-teman tidak harus paham sekarang ya, yang kepemilikan ganda ini. Karena dia agak rumit. Teman-teman cukup pahami yang atasnya saja. Kalau menurut saya. Tapi kalau nanti di ujian, beda cerita ya. Karena yang buat soalnya dari admin Angkaran Asia. Oke, sudah nih sampai di sini. Jadi, ada yang mau ditanyakan nggak di slide yang ini? Teman-teman yang mau minum boleh. Minum dulu. Nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan. Di sini ada kepemilikan jama. Dia sama-sama ielik, tapi dalam bentuk yang banyak ya. Nggak jauh beda, sama saja. Rumusnya isim tambah lar atau ler tambah ielik eki. Nah, benim cojuk larem. Anak-anak saya, senin gozelerin, mata, mata kamu. Bukan apa, mata-mata ya. Gos itu mata. Matanya banyak gitu. Senin gozelerin, matamu. Onun sachlare, rambut-rambutnya. Bizim kardeslerimis, saudara-saudara kita. Sizin arkadash, ah, sizin arkadash larenes. Pakai N ya. Sizin arkadash larenes. Onun laren, ash lary. Istri-istrinya mereka seperti itu. Oke, di sini sudah paham. Insya Allah cuma ditambahin lar-ler doang. Sama ielik di akhirnya. Begitu. Sudah lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini zinjir leme ini. Ini agak sulit. Saya yang baca aja ya. Oh, bukan ini bukan zinjir leme. Ini ielik eki dalam bentuk nama. Nandaren eshi cok guzel. Istrinya Nandar sangat cantik. Babamen bisikleti hezle. Sepedanya ayahku, sangat cepat. Kezkardesimin ade. Kezkardesimin ade. Maaf, kita tutup komentar. Kezkardesimin ade. Hanan. Kemudian, Rizkinin jeketi. Maaf, belum saya artiin ya. Kezkardesimin ade. Hanan. Kezkardesim. Nama dari saudara perempuanku adalah Hanan. Rizkinin jeketi. Maaf, ii. Kalau jaket dalam bahasa Turki itu bukan kejaket sih. Kalau jaket itu mon ya. Kalau jaket itu disini lebih kayak kejas. Baju jas itu namanya jaket. Rizkinin jeketi. Maaf, ii. Jasnya Rizki, warna biru. Husein Arabase. Pahala. Cok pahala. Mobilnya Husein. Sangat mahal. Shu Aishenin. Annesinin. Cangtase. Ini sejurlah. Itu adalah tas. Tasnya. Tas ibunya Aisha. Atau saya tulisin ya. Satu-satunya. Maaf, saya terus luang komentar aja. Saya terus di kolom komentar. Nandar. Jangan lupa pakai tanda petik di atasnya. Nandaren. Eshi. Cukguza. Kemudian. Baba menbisikleti hezle. Baba menbisikleti hezle. Oke. Kezkardesimin adehanan. Oke. Terima kasih yang sudah bantu menulis. Rizki. Jangan lupa tanda petik. Rizkinin. Jeketimavi. Jeketimavi. Jeketimavi warna biru. Husein Arabasa Copala. Husein Arabasa Copala. Yang terakhir. Terakhir. Aishenin. Aishenin. Canta sebaik. Aishenin. Aishenin. Canta sebaik. Terima kasih yang sudah menulis. Oke. Sampai disini sudah ya. Kita lanjut mungkin kelas berikutnya. Kalau masih ada. Kalau masih ada. Lanjut. Oh. Ini terakhir kayaknya. Ini langsung kita masukin ke balirme, bulunma, yonelme, ayrlma. Baik. Kalau balirme. Teman-teman masih ingat nggak? Namanya balirme, bulunma, yonelme, ayrlma. Masih ingat nggak? Soalnya kalau teman-temannya lupa, kita harus ngulang semuanya. Intinya kalau balirme itu, yang sudah jelas, ini rumah-rumah yang ini loh. Bulunma itu disini. Yonelme itu kesana. Ayrlma itu kayak dari. Jadi kalau benim efimi, ini rumahku gitu. Tapi kayak ini loh rumahku. Udah jelas. Benim efimde di rumahku. Efime ke rumahku. Efimden dari rumahku. Senin efini rumah kamu ke apa? Rumahmu. Rumahmu yang sudah pasti gitu ya. Efinde di rumahmu. Efine ke rumahmu. Efinden dari rumahmu. Kemudian ada Onun Evi rumah dia. Efinde di rumah dia. Ke rumah dia. Dari rumah dia. Gitu kayaknya. Intinya kayak gitu. Tapi disini teman-teman nggak usah dibikin pusing. Karena cuma nambahin kural atau peraturan yang sebelumnya saja. Seperti itu. Sudah sampai disini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman kalau misalkan ingat sama materi yang sebelumnya. Pasti yang ini tidak sulit ya. Karena nyambungkan seperti yang saya bilang di awal. Belajar bahasa turk itu kayak rantai gitu. Jadi kalau kita lupa yang awal. Keatasnya makin sulit nantinya. Seperti itu. Sudah ya insya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan. Belirt meiki itu apa Abi? Belirt meiki itu untuk menunjukkan suatu benda tapi yang udah pasti. Botol. Shise. Botolnya udah pasti. Botol yang ini. Shise yi. Ini lah botolnya gitu. Nah ketahuan yang bolos. Karena kalau misalkan teman-teman perhatiin yang kemarin itu nyambung semuanya. Oke. Ada contoh. Ini arabamla kayen valide min evine gidiorum. Kayen valide itu apa ya? Kak Nandar. Kayen valide. Oh. Bertua. Tau mau. Ini arabamla kayen valide min evine gidiorum. Saya pergi ke rumah mertua saya dengan mobil baru. Kitabeneze acen. Bukalah kitab kalian. Senin evinden yenidondum. Saya baru saja balik dari rumah kamu. Sen heb kalbim desin. Kamu selalu ada di hati saya. Oke. Begitu ya. Teman-teman yang gak bolos pasti paham sih sama yang ini. Yang bolos bakal kelihatan. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman yang belum screenshot boleh screenshot deh. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau masih ada. Masih ada gak slide-nya? Lumayan banyak nih hari ini. Tapi untungnya tidak terlalu sulit. Oke. Di sini mengisi titik-titik. Oke. Biar gak terlalu lama. Bagaimana kalau yang ini. Nomor 1 sampai 7 ini. Ini ODEF. ODEF atau PR buat teman-teman. Jadi silahkan di screenshot. Kalau sudah di screenshot. Nanti ditulis di buku tulisnya. Biar bukunya gak kosong ya. Ditulis di buku tulisnya. Nanti minggu depan insya Allah. Kalau ada versat, ada kesempatan akan kita bahas. Bagaimana sudah di screenshot? Coba satu deh. Oh iya. Minggu depan ada ujian? Minggu depan bukannya minggu terakhir ya? Atau? Minggu depan ada kelas sekali lagi? Atau minggu depannya lagi baru ujian? Minggu depan terakhir materi. Oke. Berarti minggu depan masih ada dong. Oke. Ini PR ya buat teman-teman. Hah? Minggu depan ujian tuh kata Kak Nandar. Minggu depan ujian. Oke. Berarti kita bahas sekarang aja deh. 2, 3, 2, 4. Sebentar, saya baca komentar dulu ya. Setelah ini sudah habis. 2, 3, 2, 4 ujian. Sekarang tanggal 16. Oh iya, betul ya. Tanggal 16 ujian ya. Oke. Ini soalnya lumayan sulit ya sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya. Buat teman-teman yang baru belajar. Oke. Oke, saya kerjain nih. Biar teman-teman nggak bingung. Dari rumah kami ke sekolah sangat jauh. Terima kasih jawabannya ya. Dari rumah kami ke sekolah. Itu ingat, itu ada yunilmi ya. Sangat jauh. Nomor 2. Anak-anak kalian sangat bandel. Anak-anak kalian itu sangat bandel. Semoga tidak seperti ini. Senin gomlek, buyuk. Senin gomlein, buyuk. Senin gomlein, buyuk. Kemejamu besar. Senin gomlein, buyuk. Oke. Nomor 4. Bizim oranji lirimis cuk caleskan. Amin. Pelajar-pelajar kami atau murid-murid kami sangat rajin. Bizim oranji lirimis cuk caleskan. Kemudian, Bu Kimin Ayakabese. Bu Kimin Ayakabese. Bu Kimin Ayakabese. Ini sepatu siapa? Bu Kimin Ayakabese. Kemudian, Bu Rahmanen Kuzeninin Ayakabese. Bu Rahmanen Kuzeninin Ayakabese. Ini adalah sepatu sepupunya Rahman. Kemudian, Ferdianin, Ferdianin, Annesinin, R.K. Kardesinin. Ini yang saya bilang tadi ya. Ini Zincirlemi itu harusnya dibahas di level B2, bukan di Jibir. Bukan di A1. Tapi kita kerjakan saja. Oke. Ferdianin, 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 Annesinin, Ferdianin, Annesinin, R.K. Kardesini, K.B. Angkaraya, Gidior. Oke. Ferdianin, Annesinin, R.K. Kardesini, Angkaraya, Gidior. Ibunya, gimana yang artinya? Saudara laki-lakinya, ibunya Ferdian, pergi ke Angkara. Saudara laki-lakinya Ferdian, saudara laki-lakinya, ibunya Ferdian, pergi ke Angkara. Saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya, ibunya Ferdian, pergi ke Angkara. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman sudah kita bahas yang ini. Teman-teman boleh lihat di kolom komentar yang saya tulis. Kita lanjut ke slide berikutnya, kalau masih ada. Kalau masih ada. Ini games ya. Oke, ini. Coba dia adminnya angkat suara, biar bisa, ini, bimbing. Apa? Apa namanya? Biar bisa mimpin games-nya. Ayo coba angkat tangan siapa yang mau nyoba jawab. Coba angkat tangan. Press hand. Nggak ada nih. Anda takut. Wajah, kita masih lama. Tergantung slide-nya. Insya Allah sedikit lagi sih. Aku tunjuk aja kalau gitu ya. Ada Ahmad Rizal Budiarto. Ahmad Rizal. Ya udah deh. Nyongkat tangannya jawab gitu. Ada resti ya. Oke. Ini slide terakhir kawan-kawan. Jangan khawatir. Biar nggak stress, kita main dulu deh. Tapi mainnya main grammar. Halo, Abla. Merhaba. 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 Udah siap belum? Siap. Oke. Aku puter nanti bilang stop ya. Oke. Sama. Ayo bilang stop. Stop. Oke. Oretmen. Oretmen, olumlu, semuanya. Dari benim sampai onlaren. Benim, oretmenim. Senin, oretmenin. Onun, oretmeni. oretmenimis. 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 Oke. Terima kasih, resti. Selamat. Oke, lanjut. Ada Henny Febiani. Halo. Bilang stop ya. Stop. Ya, oretmen lagi. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Lagi. Stop. Anahtar. Olumsus. Dari benim sampai onlaren. Benim. Anahtar. Anahtara. Anahtarem. Eh, benar ya? Ingat, kalau olumsus ada deilnya. Benim, anahtarem, deil. Benim, anahtarem, deil. Senin, anahtarem, deil. onun anahtar, deil. Bizim, anahtarem, deil. Sizin, anahtar, deil. Onların, anahtar, anahtar, lari, deil. Eh, benar ya? betul. Iya. Intinya, kalau olumsus, ditambahin, deil saja. Seperti itu. Yeay. Yeay. terakhir deh, satu lagi, terakhir. Kayak di minuman gelas itu loh, kalau digosok, coba lagi. Beruntung, coba lagi. gak ada kayaknya ini, karosit. Lanjut aja ya. Oke. Coba saya deh, terakhir deh. Kalau gak ada yang mau. Ayo bilang stop. Ulang-ulang, Kak, ulang. Oke. Stop. Oke. Kitab lo. Olum lu dan olumsus dong, semuanya. Kitab lo. Benim kitab lo. Senin kitab le. Onun kitab le. Bizim kitab le mes. Sizin kitab le mes. Onların. Kitab le laru. Olumsusnya. Benim kitab le. Senin kitab le. Onun kitab le de il. Bizim kitab le mes de il. Sizin kitab le mes de il. Olaren. Kitab le laru de il. Yeay. Oke lanjut ya. Oke. Ini saya terakhir ya. Oke. Teşekkür ederim. Alhamdulillah teman-teman. Kita udah berakhir ya. 13 minggu. Sama saya. Dan mungkin teman-teman besok bakal ketemu lagi sama Hoji yang berbeda. Ini minggu ke-13. Oh ya. Saya kayaknya baru kemarin aja gitu. Setelahnya udah selesai kita ya materinya. Alhamdulillah. Teman-teman sampai di sini. Semoga apa yang saya ajarkan. Bukan diajarkan sih. Apa yang kita share dari awal sampai sekarang ini. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Nggak cuma di atas buku saja. Tapi juga dapat bermanfaat suatu saat nanti gitu. Karena kan kita nggak tahu ya. Apa nanti teman-teman ada rezeki ke Turki. Amin. Nanti teman-teman yang dipelajari itu bisa dipraktekan di sini. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nanti ke Turki bisa ketemu nggak? Insya Allah. Kalau waktu dan tempatnya tepat. Kita akan bertemu di Turki. Apa di Istanbul atau di Ankara. Insya Allah. Siapa tahu kan nanti beberapa tahun lagi yang Ankara-Nesia sudah besar. Nanti mengadakan tur bersama ke Istanbul atau ke Ankara. Insya Allah. Kan nggak ada yang tahu ya. Seperti itu. Oke. Dari saya cukup sekian. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Buat teman-teman semua. Debut kita semua. Saya jadi ngulang pelajaran juga. Teman-teman juga jadi mendapatkan ilmu yang baru. Seperti itu. Dan semoga saja nanti perkenalannya nggak selesai sampai di sini saja. Teman-teman bisa sambung selaturahmi apa di Instagram. Atau nanti di nomor WhatsApp saya agak ragu sih. Karena kan banyak banget. Tapi di Instagram insya Allah kita akan lanjut komunikasi bagi teman-teman yang pernah nge-chat saya seperti itu. Terima kasih teman-teman sewaktunya semua. Semoga kita dapat bertemu lagi di dalam kesempatan. Dan sebagai informasi. Teman-teman yang mau lanjut ke level berikutnya. Atau di level A1.2. Atau level yang lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa daftar ke adminnya. Dan insya Allah nanti saya bakal ngajar di sana lagi. Nanti kita bakal bertemu lagi di level yang lebih tinggi insya Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin apakah ada dokumentasi? Ayo kita foto bersama dulu. Bukan foto sih. Screenshot. Pendaftaran kapan boleh lagi? Silahkan tanyain ke admin ya. Pendaftarannya insya Allah sekitar bulan Desember ya teman-teman. Nanti bakal ada info lebih lanjut. Melalui Instagram. Teman-teman biar kuotanya gak kehabisan. Pantau terus Instagramnya. Benar. Karena pertemuan yang. Bukan pertemuan sih. Tapi batch yang ini aja. Langsung habis dalam waktu tiga hari ya Pak kemarin. Seribu orang. Tapi disini kita lihat. Yang bertahan sampai akhir cuma 10%. Nah kelihatan kan. Yang mana yang serius belajar. Atau yang mana yang cuma sekedar pengen nimbrung doang gitu. Itu beda hasilnya. Seperti itu. Alhamdulillah nih. Disini 10% orang terbaik dari Angkernesia batch ini. Insya Allah. Ini chatnya saya matikan dulu ya. Supaya bisa screenshot. Boleh. Oke. Teman-teman lihat ke kamera terus ya. Nanti saya tinggal screenshot-screenshot gitu. Oke mulai dari sekarang. Jangan lupa sinyum. Tunggu sabar dulu. Ditahan. Tunggu-tunggu. Kurang satu. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya, atas kesempatannya, atas pengalaman berharganya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Guru syurus. Terima kasih. Terima kasih.